Selamat bergabung di e-learning Perinatologi Divisi Berikut adalah brand produk di Divisi Perinatologi Perinatologi Division Perinatologi Division adalah salah satu divisi marketing di PT. Skarguna Medica yang menangani pengembangan, penjualan, serta pelayanan produk-produk yang berkaitan dengan ibu dan bayi, terutama kebutuhan alat kesehatan di ruang perina dan icu pada rumah sakit Produk Novos Alat Fototerapi Ada tiga tipe alat fototerapi di produk Novos Pertama, Bilispir LED 360 Bililet Mini Bililet Maxi Plus Penyakit Kuning Penyakit kuning atau jandis umumnya menyerang bayi yang baru lahir minggu pertama setelah kelahiran Gejala Kulit, mata, dan kuku yang menguning, serta warna urin lebih pekat Bilirubin Bilirubin adalah zat kuning yang diproduksi saat sel darah merah dipecah Pada umumnya, bayi baru lahir mengolah sel darah merah menjadi bilirubin lebih tinggi Bilirubin bergerak dalam aliran darah menuju ke hati Organ hati mengolah bilirubin agar bisa dikeluarkan dalam tubuh melalui fesis Karena organ hati pada bayi baru lahir, belum sepenuhnya berfungsi seperti layaknya orang dewasa Ketidakmampuan hati dalam menyingkirkan bilirubin secara maksimal dapat memicu tingginya kadar bilirubin dan menjadi penyebab bayi kuning Bayi resiko mengalami jondis Bayi yang beresiko paling tinggi untuk mengalami penyakit kuning antara lain Bayi lahir prematur Atau bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu Bayi tidak dapat cukup asih Kondisi ini karena bayi susah makan atau karena susu ibu yang sulit keluar atau disebut breastfeeding jandis Bayi dengan golongan darah berbeda dengan golongan darah ibunya Penanganan tepat untuk bayi kuning Pertama, berikan asih pada bayi sesering mungkin untuk mendorong buang air besar yang sering Dua, metode fototerapi dapat membantu mengatasi bayi kuning Fototerapi adalah metode pengobatan yang umum dan sangat efektif Yang menggunakan cahaya untuk membantu memecah bilirubin di tubuh bayi Untuk kasus yang sangat parah Transfusi tukar darah mungkin diperlukan jika bayi tidak merespon teknik pengobatan lainnya Fototerapis Definisi Fototerapi adalah terapi dengan menggunakan penyinaran sinar Dengan intensitas tinggi yaitu 425-475 nanometer Biasa terlihat sebagai sinar biru Untuk menghilangkan bilirubin tak langsung dalam tubuh Terapi sinar dilakukan selama 24 jam Atau setidaknya sampai kadar bilirubin dalam darah Kembali ke ambang batas normal Dengan fototerapi Bilirubin dalam tubuh bayi dapat dipecahkan Dan menjadi mudah larut dalam air tanpa harus diubah dulu oleh organ hati Terapi sinar juga berupaya menjaga kadar bilirubin agar tak terus meningkat sehingga menimbulkan risiko yang lebih fatal Fototerapi bilispir 360 LED Fitur keunggulan Merupakan multidireksional fototerapi Sangat efektif untuk kondisi bayi hiper bilirubin Secara uji klinis dapat menurunkan bilirubin 0,84 mg per desiliter per jam Display Layar display LCD touchscreen Dilengkapi dengan skin probe dan air probe Lama pemakaian lampu dan lama terapi dapat terlihat di layar sentuh LCD Lama terapi dapat diatur sesuai kebutuhan Dan terapi akan berhenti secara otomatis Audible dan visual alarm Untuk mengatur tinggi atau rendah skin temperatur Mengatur selesai terapi Tinggi atau rendah kompartemen air temperatur Lama penggunaan lampu Skin atau air probe disk connection Dilengkapi dengan sliding bag Sehingga memudahkan dalam perawatan bayi Untuk pemberian asih Penggantian popok Ataupun perawatan lainnya Dilengkapi dengan baby protector Yang menjaga keamanan bayi Dan tumpahan asih atau cairan lainnya Di dalam alat kompartemen bilispir LED 360 Easy to clean Sangat mudah dibersihkan dan disterilisasi Lampu Lem lifetime sampai 20 ribu jam Intinya adalah Ketahanan lampu bisa mencapai 20 ribu jam Lamp type atau tipe lampu Terdapat 16 spesies blue light LED tubes Intensity lamp 120 nanowatt per cm3 per nanometer Spektral iradian 420 sampai 480 nanometer Thermo Elevation Safety System Menjaga keamanan bayi Di dalam fototerapi bilispir Dapat dijelaskan disini Di suhu ruang kompartemen 32 derajat celcius Fan atau kipas bagian atas Akan berfungsi Pada suhu ruangan kompartemen 34 derajat celcius Fan atau kipas bagian bawah Akan berfungsi secara otomatis Di suhu ruangan kompartemen 35 derajat celcius Kompartemen bagian atas Akan naik secara otomatis 10 cm Di suhu ruangan kompartemen 36 derajat celcius Kompartemen bagian atas Akan naik kembali Setinggi 20 cm Secara otomatis Fototerapi bililet mini Keunggulan Desain yang mini dan simple Sebagai alat fototerapi Dapat digunakan di atas Inkubator Di rear-end warmer Dan di atas Box bayi Terdapat 2,6 inch LCD display Terdapat pengaturan Intensitas lampu Dapat memonitor Waktu terapi Head unit Dapat dimiringkan Sesuai kebutuhan Dilengkapi dengan Red target Untuk optimum Posisi di atas bayi Terdapat 10 pieces LED lampu Dengan ketahanan Lampu sampai 20 ribu jam Dilengkapi Dengan mobile stand Yang bisa Di adjust Ketinggiannya Fototerapi Bililet Maxi Plus Main feature Keunggulan Merupakan Simple fototerapi Dapat digunakan Di atas Inkubator Atau Box bayi Dilengkapi 5 inch LCD display Pengaturan Intensitas lampu Monitoring Waktu terapi Head unit Dapat dimiringkan Terdapat Red target Untuk optimum Posisi di atas Bayi Dilengkapi 16 pieces Lampu LED Dengan ketahanan Lampu Sampai 50 ribu jam Dilengkapi Dengan 4 Tidak Lampu Tindakan Tiang Trolley Dapat Naik Turunkan Sesuai Kebutuhan Dengan Wavelength 440 Sampai 460 Nanometer Bila di awal Sudah dipelajari Mengenai alat Fototerapi Selanjutnya Novos Mempunyai alat Inkubator Dengan tipe KI 1000 Yang artinya adalah Kanguru Inkubator 1000 Berikut adalah Tampilan untuk Gambarnya A Dream Come True Ini adalah Gambaran Bila Sebuah keluarga Mempunyai Bayi yang Sehat Yang Cerdas Tidak Kekurangan Sesuatu Apapun Yang sangat Membahagiakan Tapi Apa yang terjadi Bila A Dream Come True Seperti ini Bayi dengan Lahir Prematur Dengan Kondisi Sangat Lemah Rentan Terinfeksi Dan Harus Dirawat Di Ruang Micu Dalam Beberapa Bulan Ada Beberapa Penyebab Bayi Lahir Prematur Pertama Infeksi Sebagian Kasus Kelahiran Prematur Disebabkan Infeksi Bakteri Pada Sistem Reproduksi Dan Saluran Kemi Bakteri Mengeluarkan Substansi Yang Dapat Melemahkan Selaput Di Sekitar Kantung Amion Dan Menyebabkan Ketuban Pecah Lebih Dini Bakteri Ini Juga Dapat Menyebabkan Inflamasi Dan Infeksi Pada Rahim Bahkan Saat Selaput Yang Menyelubungi Rahim Masih Utuh Kondisi Inilah Yang Menyebabkan Bayi Dapat Lahir Prematur Sebenarnya Banyak Faktor Atau Penyebab Bayi Lahir Prematur Pertama Banyak Risiko-risiko Lainnya Terdapat Berbapak Kondisi Spesifik Lain Yang Membuat Seorang Wanita Lebih Berisiko Melahirkan Bayi Prematur Antara Lain Mengandung Lebih Dari Satu Bayi Lalu Hamil Dengan Jarak Kurang Dari 6 Bulan Dari Kehamilan Sebelumnya Kehamilan Melalui Bayi Tabung Pernah Mengalami Aborsi Atau Keguguran Beberapa Kali Mengalami Trauma Depresi Kekerasan Atau Cedera Saat Hamil Stres Tinggi Berat Tubuh Kurang Atau Lebih Dari Normal Sebelum Hamil Berusia Kurang Dari 17 Atau Lebih Dari 35 Saat Hamil Atau Jenis Pekerjaan Yang Melibatkan Aktivitas Fisik Yang Berat Atau Beberapa Kali Mengalami Pendaraan Saat Hamil Terutama Di Semester Terakhir Bila Bayi Lahir Prematur Untuk Alat Bantunya Adalah Infant Incubator Novos Mengeluarkan Infant Incubator Dengan Tipe KI 1000 Incubator Adalah Alat Yang Digunakan Untuk Menumbuhkan Dan Memelihara Kultur Mikrobiologis Atau Kultur Cell Incubator Mempertahankan Suhu Kelembapan Dan Kondisi Optimal Incubator Sangat Penting Untuk Meningkatkan Biologi Cell Mikrobiologi Dan Biologi Molekuler Berikut Adalah Keunggulan Dari Incubator KI 1000 Pertama Incubator Ini Dilengkapi Dengan In-Bet Scale Jadi Bayi Tidak Perlu Lagi Dikeluarkan Atau Ditimbang Di Tempat Lain Dilengkapi Dengan 6 Jendela Dan 2 Akses Pintu Yang Fungsinya Sangat Penting Untuk Asistensi Atau Pada Saat Treatment Ke Bayi Juga Pada Saat Pemasangan Alat Seperti Ventilator Dan Lain Lain Dilengkapi Dengan Double Wall Sehingga Pada Saat Humidity Dengan Kelembapan Yang Sangat Tinggi Terutama Untuk Bayi Prematur Tidak Menyebabkan Embun Atau Titik Air KI 1000 Dilengkapi Dengan 7 Inch LCD Display Dan Display Layar Sentuh Dan Juga Disini Sangat Penting Karena Keunggulannya Adalah Dengan Sistem TTSS Yaitu Target Temperature Surveillance System Maksudnya Disini Adalah Selain Perawat Atau Dokter Setting Untuk Skin Temperature Dia Juga Bisa Bersamaan Dengan Target Suhu Ruangan Jadi Pada Saat Bersamaan Kita Bisa Menargetkan Atau Men Setting Skin Temperature Dan Air Temperature Untuk Batas Atas Bawahnya Dilengkapi Dengan X-ray Tray Maksudnya Disini Bila Akan Melakukan X-ray Bayi Tidak Perlu Lagi Dipindahkan Ketempat Lain Cukup Memasukkan Filmnya Di bawah Dengan Tray Tilting Tilting Lengkap Lengkap Bisa Dinaikkan Sampai 12 Derajat Lalu Dilengkapi Dengan Double Skin Proof Yaitu Buat Memonitoring Temperatur Atau Kondisi Bayi Lengkap Juga Dengan Oksigen Modul Maksudnya Disini Adalah Dapat Disirkulasi Dengan Oksigen Modul Bila Ruang Nicunya Sudah Terintegrated Atau Dengan Oksigen Sentral Atau Memang Harus Dengan Tabung Oksigen Tapi Dia Tidak Perlu Lagi Menggunakan Nasal Atau Sungkup Di hidung Jadi Di dalam Inkubator Tersebut Bisa Kita Masukkan Atau Kita Supply Untuk Oksigen Sesuai Dengan Kebutuhan Bayi Dilengkapi Dengan Monitor Tray Fungsinya Adalah Untuk Menaruh Atau Meletakkan Barang Barang Lain Seperti Vital Sign Atau Pasien Monitor Atau Monitoring CO2 Di atas Inkubator Lengkap Dengan Ivy Pool Atau Tiang Infus Dan Drawer Compartment Drawer Compartment Adalah Lemari Untuk Menyimpan Kelengkapan Bayi Berikut Adalah Tampilan Gambarnya Layar Display Yang Lebar Juga Dengan Tombol Operating Yang Bisa Kita Setting X-ray Tray Bisa Ditarik Kebawah Lalu Masuk Selang Di Jendela Jendela Yang Terdapat 6 Jendela Berikut Adalah Tampilan Bila Di Ruang Micu Produk Novost Lainnya Adalah Infant Radian Warmer Dengan Tipe KR 1000 Sebelumnya Kita harus Mengenal Dulu Namanya Upgar Scores Upgar Scores Adalah Metode Untuk Menganalisa Kesehatan Bayi Pada Baru Lahir Ditemukan Ditemukan Oleh Virgina Upgar Ahli Anestesi Di New York Pada Tahun 1952 Untuk Mengukur Efek Anestesi Obstetrik Pada Bayi Upgar Skor Ditentukan Dengan Mengevaluasi Bayi Yang Baru Lahir Pada Lima Kriteria Sederhana Pada Skala Dari Nol Hingga Dua Lalu Dirangkum Kelima Nilai Yang Diperoleh Indikator Upgar Artinya Adalah A Activity Activity Adalah Kita Dapat Melihat Gerak Gerik Bayi P Untuk Pulse Atau Denyut Nadi Bayi Grimis Atau Reflek Bayi A Appearance Warna Kulit Bayi Lalu R Adalah Respiration Pernafasan Bayi Jadi Kelima Indikator Ini Yang Harus Dicek Cara Berkala Pada Saat Bayi Baru Lahir Berikut Adalah Fitur Fitur Dari Infant Radian Warmer KR 1000 Pertama LED Display Yang Jelas Dan Lebar Dapat Terlihat Disini Lalu Periwal Manual Servo Baby Untuk Menghangatkan Bayi Di Atas Infant Warmer Ini Lalu Dilengkapi Dengan Timbangan Digital Terdapat Juga Easy Puff Resusitasi Atau Kita Sebut Dengan Tipis Resusitasi Lengkap Dengan Blendernya Terdapat Blender Yang Memix Atau Mencampur Antara O2 Dengan Udara Bertekanan Terutama Untuk Bayi Baru Lahir Dilengkapi Dengan 360 Rotating Bat Jadi Maksudnya Bat Batenya Ini Bisa Kita Rotating Sampai 360 Untuk Melakukan Tindakan Urgency Terhadar Bayi Tilting Pun Elektrik Dengan Menekan Tombol Disini Tanpa Harus Memutar Terutama Bila Kondisi Dokter Dan Perawat Sudah Steril Seramai Hitting Element Disini Dilengkapi Dengan Keramik Element Bukan Hanya Dari Kumparan Besi Tetapi Dari Keramik Sehingga Panasnya Akan Menyebar Merata Di Atas Bed Infant Warmer Ini Untuk Heaternya Dapat Dipivot Atau Digeser 90 Derajat Ke Kanan Ataupun Ke Kiri Sehingga Memudahkan Bila Ada Tindakan X-ray Di Atas Infant Ladian Warmer Langkap Dengan X-ray Tray Sehingga Tidak Perlu Lagi Memindahkan Bayi Pada Saat Melakukan Tindakan X-ray Langkap Dengan Examination Lamp Atau Lampu Tindakan Yang Menerangi Bila Diperlukan Pada Saat Treatment Ke Bayi Remot Alarm Silence Disini Dilengkapi Dengan Remot Alarm Salam Maksudnya Adalah Bila Alarm Berbunyi Sedangkan Tangan Dokter Ataupun Perawat Sudah Dalam Kondisi Steril Dia Tidak Perlu Lagi Menekan Tombol Tersebut Hanya Tinggal Melambaikan Tangan Dan Alarm Langsung Audible Lengkap Dengan Double Bracket Silinder Jadi Bila Diperlukan Tabung Oksigen Bisa Taruh Di Bracket Silinder Tersebut Untuk Resusitasi Sudah Lengkap Dengan Mixer Blender Oksigen Jadi Memixer Secara Otomatis Di Antara O2 Dengan Udara Bertekanan Lengkap Dengan Monitor Tray Untuk Menyimpan Atau Meletakkan Pasien Monitor Vital Atau CO2 Monitor Lengkap Dengan Ivy Pool Lemari Penyimpanan Untuk Menyimpan Kelengkapan Bayi Atau Alat-alat Lainnya Dan Lengkap Dengan Bili Mini Fototerapi Disini Terdapat Tabel Comparison Infant Warmer Terutama Produk Yang Sudah Masuk E-Katalog Dapat Dilihat Disini Adalah Drager Fanem Atom Weyer MediCor GE Atau Cobams Namun Dilihat Dari Kelengkapan Novos Adalah Yang Paling Lengkap Produk Novos Selanjutnya Yang Juga Banyak Digunakan Di Ruang Nicu Atau Di Ruang Perina Adalah Infant Resuscitator Disini Tipenya Adalah Easy Puff Pertama Ini Adalah Tipis Infant Resuscitator Yang Lebih Akurat Dan Lebih Terkontrol Untuk Resuscitasi Pada Bayi Dengan Unit Alat Yang Ringan Portable Dan Mudah Digunakan Tekanan Udara Yang Lebih Konsisten Reliable Control Of Peak Inspiratory Atau PIP Kita Delivery 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 Lebih Dari Dengan Range 21% Sampai 100% Oksigen Berikut Adalah Kelengkapannya Juga Dilengkapi Dengan Tes Lang Atau Pada Saat Pengetesan Pertama Dengan Sungkup Silikon Dan Connecting Line Ke Oksigen Dapat Dilihat Gambar Di Samping Ini Adalah Resuscitasi Dengan Menggunakan Ambu Bek Kelemahannya Adalah Udara Yang Masuk Tidak Dapat Kita Kontrol Dengan Maksimal Sedangkan Dengan Tipis Infant Resuscitator Memberikan Kemudahan Dan Keamanan Resuscitasi Dibandingkan Dengan Ambu Bek Novos Infant Resuscitator EasyPuff Seperti Terlihat Di Gambar Samping Dapat Terintegrated Di Infant Radian Warmer EasyPuff Bekerja Dengan Sumber Gas Eksternal Yang Dapat Digunakan Bersama Dengan Blender Opsional Untuk Supply O2 Antara 21% Sampai 100% Tipis Dapat Dipegang Dengan Satu Tangan Dan Operator Dapat Menerapkan Resuscitasi Dengan Cara Yang Mudah Dan Sederhannya Hanya Dengan Menutup Tipis Dengan Ibu Jari Atau Jari Telunjuk Masker Masker Invasif Neonatal Dapat Digunakan Dengan Sirkuit Pasien Tipis Berikut Adalah Tabel Comparison EasyPuff Dapat Dibandingkan Dengan Vanen Dengan Tipu BabyPuff Dan Yang Sering Kita Kenal Dari Visser Peco Neopuff Dari Segi Spesifikasi Tidak Banyak Terlalu Perbedaan Tetapi Dari Segi Harga EasyPuff Akan Lebih Kompetitif Berikut Terlampir Tabel Comparison EasyPuff